Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Pami, apa kabarnya? Apakah udah mulai terjangkit virus bosen di rumahnya? Karena udah Kayaknya udah hampir 2 minggu ya Kita tuh diperintahkan oleh Bapak Anies Blaswedan Untuk tetap di rumah aja Semoga kamu gak terjangkit yang namanya Virus mager dan segala macam Kawan-kawannya itu So disini aku bakal ngasih tau Sobat Pami, apa aja rekomendasi film Yang bisa kamu tonton bareng keluarga kamu Agar tidak bosen banget di rumah Oke, yang pertama adalah film Parasite Yaitu film ini menceritakan tentang 2 keluarga Yaitu keluarga Kim dan juga keluarga Park Nah disini inti ceritanya itu Terjadi di Korea Selatan Dan mereka tuh bagaimana Cara mereka tuh struggle dalam kehidupan sehari-hari Jadi pas banget buat kamu tonton Sama keluarga kamu And FYI Film ini udah meraih Oscar di 2020 Dengan kategori Best Picture Yang kedua Yaitu The Farewell Nenek bilang katanya gak boleh bohong kan Kalau bohong itu dosa Tapi di film ini justru Gimana ceritanya tentang kita tuh harus berbohong Demi kebaikan nenek kita sendiri Nah usut punya usut Nah usut punya usut ternyata cerita ini merupakan kisah nyata dari sang sutradara yaitu Lu Wang Dan dia merupakan orang dari etnis Kina Dimana disini ada budaya bagaimana cara menghadapi orang tua yang ternyata udah didiagnosis akan mati gitu Nah jadi inti ceritanya itu adalah bagaimana dia membungkus kebohongannya itu kepada neneknya Sementara berbohong itu kan gak baik gitu Oke yang ketiga yaitu Forsama Film ini menceritakan tentang bagaimana pengalaman seorang perempuan di medan perang Dan film ini direkam melalui kamera dari seorang wanita bernama Wat Al-Katib di kota Aleppo Nah ternyata film ini itu menceritakan keseharian dari si Al-Katib tadi di zona konflik Zona perang Dimana kesehariannya itu udah pasti ada ledakan dimana-mana Ada bom dan ada ya gitu lah kan Nah itu menceritakan keseharian dia Bahkan sampai dia menemukan orang yang dia suka Orang yang dia cinta sampai nikah dan akhirnya berkeluarga gitu kan Dan ini tuh filmnya mengingatkan kita tentang kejadian konflik di Suria So pas banget buat kamu nonton barang keluarga besar kamu Oke last but not least itu adalah film The Wonder Ini menceritakan tentang seseorang bernama Augie Pullman Dia ini menderita kelainan fisik Nah gimana cara kita itu nge-treatment seseorang yang memiliki kelainan fisik secara baik Namun tetap sopan gitu Nah di film ini tuh menjelaskan bagaimana kita seharusnya mensyukuri kehidupan kita sehari-hari ini Karena disini tuh menceritakan tentang seseorang yang memiliki kelainan fisik kan Jadi kita tuh sedikit menguras air mata dan juga di saat yang bersamaan kita bisa bersyukur gitu Sambil nonton film ini Nah itu dia tuh tadi Sobat Pami rekomendasi film-film untuk kamu tonton bareng keluarga kamu selama work from home ini atau stay di rumah aja Ini temanya hampir semuanya tentang kekeluargaan ya So pastikan banget nontonnya sama keluarga bukan sama gebetan oke Itu dia dari aku Don't forget to like, comment, and subscribe And see you on our next video Bye bye!